Keren banget, kok gue bisa gitu ya? Keren banget gila ya? Keren banget videonya ya? Udah bisa halu, kaya-kaya gitu Biasa aja Kangen gak sih? Itu asal editan, gak usah bangga Lu selfie juga ngapain kan? Eh by the way, ini kita bisa live loh Mendingan kita sapa bapak ibu, sobat-sobat di luar Boleh, boleh Gue udah kangen nih, ayo dong kita sapa-sapa Gue dong yang mulai Jemaat Growth Center, mana suaranya? Halo Halo Pegang masuk TV nih Aku masuk TV loh Halo semuanya Passwordnya apa? Passwordnya jangan lupa, tega white coffee Eh Wih seru banget Gue kira gue luar Oh bukan ya? Eh bukan ya Gue gitu aja marah Kenalan dulu nih Takutnya kan jangan lupa bingung kita ngapain disini Selamat datang bapak ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian dalam acara ini dulu bersama saya Mbak Dian Saya Krisma Reza atau biasa otak panggil Ryo Dewanto Dan saya Tega Kembarannya Li Min Ho Ya ya Gak usah iri Gak usah iri Gak usah iri Fish, dari tadi yang lu pasang apa sih itu? Ini Jadi tuh pura-pura jadi maiz gitu loh Teck Gue tuh pas kecil emang cita-citanya pengen jadi MC Idola gue Macy Oh Macy kan yang buat roti itu Itu Macy Oh Jair lu mah Kalo mau jair jangan disini Di rumah aja Ya gue udah di rumah kali Eh guys gue tuh udah 6 bulan ini di rumah gak keluar rumah Iya Tapi sedih ya Iya Suka-suka juga nih Putih banget kan Ngerti banget perasaan lu mah Eh ngomong-ngomong tuh Jauh Kalian kalo ibadah dirumah kesepian gitu gak sih? Iya Nih ya Gue pasang background nih biar lebih menghayati Sepi dan sendiri ya putih Dingar aku mau di pasar Hehehehehehe Udau-udau Udau-udau Itu makin sedih guys Lalu ya kalian semua ya. Astaga, astaga. Mending makanya kalau ikut kebaktian tuh ikutnya di growthcenter.church.online. Kenapa? Kenapa bedanya? Soalnya disitu tuh ada fitur chatbox-nya. Bisa ngobrol. Oh, ingat kan? Tuh, contohnya gimana sih? Jemaat chat deh, chat. Biar kita semua bisa ngobrol. Nah, tunggu. Iya kan? Ih, rame ya? Pestlandi juga ikutan. Coba-coba. Tes, tes. Shalom. Oh gitu. Ada Kak Esther, ada Pastor Andy Cokro. Oh, coba-coba. Jemaat. Ini seru banget ya buat chat. Itu ada sering mulai pengistri. Siapa tuh? Bapak Ibu chat, yuk. Amin. Kita jadi nggak sendirian gitu ya? Seru kan jadinya kan? Iya, iya. Bener sih, bener sih, fact. Yes, yes, yes. Jadi nggak berada sendiri ya? Tapi misalnya ada yang terbicara, amin. Soalnya ada yang gitu kan, ngagetin kan? Amin. Nah, gue juga punya nih guys. Apa nih? Apa? Apa? Ada apa? Gimana caranya kalau kita online church di rumah, tapi tetap nyembah muji Tuhan kayak di gereja asli? Gimana tuh? Gimana tuh? Lihat ya. Ini pasti lo semua nggak tahu nih. Kita lihat nih. Gimana, gimana? Penasaran nih gue. Nah, ini yang pertama nih. Harus serius mendengarkan firman. Dan jangan lupa muji Mbak Tuhan harus dengan kusyuk. Tuh, lihat tuh fotonya sih. Wah, serius banget. Oh, agak mirip. Tuh, agak mirip tega ya. Coba yang next-nya yang nggak boleh gimana? Nah, ini jangan selfie-selfie sendiri. Tuh, satu keluarga tuh berlima mirip kan? Iya, iya, iya. Tentang-tentang mirip selfie. Kok dia lagi-dia lagi ya? Yang kedua jangan lari-larian. Lo ada kumisnya ya, Teknya? Gak tahu siapa itu. Nah, ini terakhir nih. Yang paling penting nih. Lo harus lihat nih. Jangan sampai lo semua ada. Terlalu nyaman. Kayak gimana ya kalau nyaman contohnya? Mana, mana, mana. Coba, coba. Ngasaran nih gue. Nah. Pokoknya kuncinya jangan deket-deket bantal sama guling, guys. Kok? Karena bikin nyaman ya? Iya, itu baru pengumuman tuh. Belum apa-apa, nggak tidur. Repot ya kalau terlalu nyaman. Iya, 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 iya. Aduh, jangan banget begitu ya. Pada ingat gak kalau dua minggu lalu? Pastor Andi? Oh, yang tentang keaslian ya, Tek? Eh, dua minggu lalu. Iya, dua minggu lalu tentang keaslian. Eh, tentang keaisin. Emang ada? Gue ingatnya langsung. Kau Andi nyapa kalinya berada-berada gitu. Miss you, brother. Eh, brother. Oh, itu yang judulnya. Yang judulnya Finding Christ in Crisis. Itu loh. Oh, iya, benar, benar, benar. Dari play langsung ke belakang. Makanya. Lu untuk menerima doa berkat doang ya, Cup, ya? Berarti ya? Iya. Kalau gue mau pakai YouTube, jadi skip-skip. Nih, gue ada tipsnya nih, supaya kalian ingat. Nah, ini nih. Jadi tuh kalau dengerin khotbah, dicatat. Semuanya dicatat. Oh, panjang banget. Itu sampai titik koma, helah nafas. Jadi, pasternya batuk aja, ditulis. Oh, gitu. Dia nganggup-nganggup bias-bias gitu ya? Sepanjang yang dicatat apaan ya, Tek? Adalah, banyak. Dari firman Tuhan sama, ya biasa, pastor kan suka ngasih berita-berita gitu. Kan kadang ada berita yang kita nggak tahu benar apa salah. Benar nggak? Nah, makanya nih. Lu pernah ngalamin hal yang mirip-mirip nggak sih? Terima berita di WhatsApp, tapi nggak tahu nih benar atau asbun. Tenang, gue punya nih satu segmen baru. Namanya apa? Palit atau asbun. Coba-coba kita bacain berita apa aja nih? Yang pertama nih ya, minggu lalu tuh gue ada baca katanya ada pabrik rokok yang 60 karyawannya kena corona. Oh, itu, Tek. Itu benar nggak sih? Itu nggak benar. Karena sebenarnya, oh, sorry. Yang kena coronanya benar. Tapi rokoknya aman. Karena udah dikarantina. Belum disebarin dikarantina dulu 14 hari. Jadi aman. Tapi lagian hari ini harusnya kita udah nggak usah ngerokok ya. Kan harus jaga kesehatan. Enggak nggak sih? Itu kan berita doang. Iya, benar. Mak, lu ngerokok? Ngerokok aja. Itu pengaruh ruangan, guys. Oh, iya. Setelah ya gue ya ngeliat kelakonnya. Coba berita selanjutnya apa lagi? Berita selanjutnya... Katanya, ibadah guru center minggu depan tuh cuman 4 kali. Yang jam 7 udah nggak ada. Benar. Itu akut atau... Yang malah itu guru center ya, kan? Itu pas guna tuh, beneran tuh, Tad? Nih, kalau lu nggak percaya, gue telepon Pastor Andi langsung ya. Boleh. Oke. Gue penasaran nih. Bentar, Mak. Dia mau telepon Pastor Andi. Bentar. Shalom, Pastor Andi. Shalom. Shalom, Pastor. Yuk, shalom. Pastor, mau nanya. Itu minggu depan kebaktian udah nggak ada yang jam 7 ya? Yang di growth center Church on Man itu ya? Betul, itu valid. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Thank you, Pastor. Mas, Nida. Suara, suara Pastor kenapa bindeng begini ya? Ya, ini efek kelamaan di rumah. Pokoknya itu valid lah. Oh, oke, oke. Jangan kelamaan ya, jangan kelamaan ya. Ingat dirasi. Itu valid pokoknya. Oh, iya, iya, oke, oke. Oke, oke. Ya, thank you, Pastor. Yuh, sudah dengar kan? Sudah dengar kan? Sorry, sorry, gue abis minum. Kata Pastor Andi ya, Petek? Gue percaya nih kalau dari Pastor Andi beneran. Iya, nggak ada yang jam 7. Jadi cuma 4 kali. Oh, oke. Itu pasti valid sih, soalnya dari Pastor Andi. Ya udah nih, gue, sorry. Gue kayak yang harus duluan nih. Gue nggak bisa lama-lama. Gue mau layanan. Oh, oke, oke, oke. Yaudah. Iya, iya. Tapi jangan lupa, abisnya kita ada sharing pengajaran ya. Oh, iya. Jangan lupa balik lagi. Yaudah, oke kalau gitu. Happy Sunday semuanya. Ya, happy Sunday. Oke, see you next week. Bye-bye. Hai, parents. Bagaimana kabarnya selama di rumah aja? Mungkin parents nggak pernah menyangka ya akan melakukan homeschooling atau anak-anak bersekolah di rumah. Tapi percayalah, parents bisa melakukannya. Saya sendiri pernah melakukan homeschooling selama 13 tahun lebih untuk anak-anak saya. Dan sekarang saya akan memberikan 3 tips sederhana bagi parents untuk melakukan homeschooling di rumah. Yang pertama, berbagi tugas. Nggak semua loh, parents bisa lakukan sendirian. Karena itu berbicara lah dengan pasangan. Berbicara juga dengan orang seisi rumah. Berbicara juga dengan pihak sekolah untuk mendapatkan titik temu, dalam target pembelajaran anak. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, jadikan hari-hari atau jam-jam belajar menjadi jam belajar bersama. Bersama-sama dan kerjasama. Itu adalah kata kunci. Yang kedua, dibatkan anak-anak. Berbicaralah kepada anak-anak untuk mendapatkan kesepakatan dalam menjalankan sekolah di rumah. Tidak bertemu teman, tidak bermain keluar, itu sudah cukup sulit buat anak-anak. Jangan terjebak dalam rutinitas. Anak-anak juga nggak pernah menyangka loh, orang tuanya akan menjadi guru mereka selama berminggu-minggu, bahkan sekarang berbulan-bulan. Sementara anak-anak mempunyai ritme dan cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, bersikaplah fleksibel. Kami percaya bahwa semua orang sedang dalam keadaan sulit sekarang. Karena kita semua memasuki satu era atau masa yang kita semua nggak pernah ada di dalamnya. Mungkin ada hari-hari di mana target pembelajaran tidak tercapai. Jangan putus asa. Jadikan itu pembelajaran. Dan jadikan itu batu pijakan untuk hari yang lebih baik. Parents juga bisa mendengar dari parents yang lainnya. Karena itu bergabunglah dalam komunitas di mana ada parents-parents yang lain. Masuk dan bergabunglah dalam cool di mana parents akan bertemu dengan parents-parents yang melakukan hal yang sama. Semoga apa yang saya bagikan ini memberikan inspirasi bagi parents. Dan jangan lupa untuk menggunakan Grow Children Parents Guide. Karena di dalamnya materi telah disiapkan oleh Grow Children agar parents bisa beribadah bersama anak-anak di rumah. Di dalam Grow Children Parents Guide ada video Bible lesson, ada video ujian penyembahan, ada video ayat hafalan dengan gerakan, dan ada video untuk melakukan atau berbuat hashta karya dengan alat-alat yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk mendapatkan Grow Children Daily Devotion di mana kakak-kakak guardians membacakan Alkitab bagi anak-anak. So parents tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor kening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini. GoPay, OVO, Dana, Paytrend, Shopee Pay, Sakuku, Link Aja, dan GoMobile, CMB Niaga. Caranya, satu, pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti atau dapat dilihat pada website Growth Center. Ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chatbox di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chatbox live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan kotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, take media sosial kami, dan selamat beribadah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentecostal mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitab biah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam perjanjian lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam perjanjian baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juruselamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam perjanjian lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi roh kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujisat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa rasul Paulus menulis, ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, Jadi, usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14, ayat yang ke-5, Paulus menulis, Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti, berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, Aku mengucap syukur kepada Allah, Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, Bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasulah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, Dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now, Tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, Bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul, Yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, Para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki alkitab, Yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, Nubuatan dari para nabi zaman now, Harus tunduk kepada otoritas alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Thessalonica, Untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, Dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi, Memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, Membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, Jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, Apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, Nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, Jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, Akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, Nubuatan para nabi zaman now, Tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, Namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, Terutama para pemimpin gereja. Namun, Jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, Lalu buat apa? Bernubuat. Paulus dengan jelas mengajarkan, Kejarlah kasih itu, Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, Terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru, Sifatnya tidak sempurna, Tidak lengkap, Tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, Tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, Terutama bernubuat, Karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara, Untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan, Dengan menyampaikan apa yang roh kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom GC Family, Tak terasa ya kita sudah bertemu di minggu yang ke-9 online service kita. Wow sungguh tak terasa, Tapi saya harap semuanya kita tetap sehat, Tetap kuat, Dan tetap haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimanakah kabar saudara? Mungkin saudara bisa chat, Tulis, Saya baik, Saya luar biasa, Puji Tuhan, Penyertaan Tuhan. Banyak yang sehat, Banyak yang diberkati, Banyak yang masih on fire, Kasih tanda api-api dikit, Emotikan api dong, Supaya kita tahu kalian masih on fire. Dan saya ingin menghimbau saudara, Bahwa untuk, To come early, Dalam church online, Ada 15 menit, Dimana kita sebut fellowship at the lobby, Jadi 15 menit, Datanglah mulai online, Di growthcenter.online, Sudah masuk ke ruang chat, Karena disitu akan banyak konten, Banyak acara-acara yang menarik, Ada trivia, Ada ngobrol bareng, Ada news update, Wah makanya banyak kejutan deh, Banyak juga, Pasti seru sekali, Pasti seru sekali, Banyak yang akan ditampilkan disitu, Dan saya percaya, Please come early, Supaya kita bisa saling mengenal, Saling menyapa, Saling memberi salam satu, Dengan yang lain, Untuk kita boleh berfellowship, Tetap sebagai keluarga, Seperti home, Bersama-sama. Kita juga mengucapkan terima kasih, Untuk tim teologi, Yang tadi sudah, Membagikan firman Tuhan, Untuk kita tahu, Kita bersemangat terus, Dengan api Pentecostal yang ketiga ini. Dan jangan lupa, 21 Mei adalah, Hari yang spesial, Yaitu kenaikan Tuhan Yesus, Kebaktian akan langsung, Firman Tuhan dibawakan oleh, Bapak Pendeta Dr. Isyurniko, Yotaro Harjo. So excited to come, Nanti akan diumumkan, Mengenai jam, Dan church online yang ada, Supaya kita bisa, Ikut sama-sama dalam, Acara kenaikan Tuhan Yesus, Yang hari Kamis, 21 Mei akan datang. Dan saya percaya, Ada satu hal yang begitu excited, Kita akan mengadakan, Satu yang dasyat, Yang disebut dengan, X18. Apa itu? X18 adalah, 10 days to Pentecost, Worship night. 10 hari menuju Pentecostal, Malam penyembahan, Malam encounter, Dan kami mau, Gak hanya jemaat, Tapi teman-teman keluarga semua, Diundang untuk datang, Dan nantikan ini pengumumannya, Di IG atau di website kita, Di growth center, Sudah bisa, Melihat nanti, Ada 10 malam, Mulai tanggal 22 Mei, Sampai 31 Mei, X18. Pembicaranya luar biasa, Ada dari luar negeri, Dalam negeri, Luar kota, Dalam kota, Luar planet, Kalau perlu, Yang penting, Luar biasa, Sudah banyak pembicara, Yang akan bicara malam itu, Tetapi saya percaya, Setiap malam, Jam 7.30, Nanti akan diumumkan, Lewat IG, Growth Center Church. Dan hari ini, Kita akan diberkati sungguh, Dengan, Saya boleh bilang, Adik rohani saya, Karena dia adalah, Dulu dia wakil gembala, Di growth center, Awal-awal, Dan dia sekarang, Mendapatkan panggilan, Melayani di bangsa-bangsa, Dan, Kasih kita, Dulu worship leader yang dasyat, Pembicara yang dasyat, Pastor George Ari Bernadi, Dari Seattle, Wow, Ayo yang excited, Kasih tanda api, Kasih tanda api, Kasih tanda api, Fire, 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 Yang terkenal dengan, Apa? Wow, 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 Kalau kita kakak akan dengar, Wow, 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 Lagi Pastor George, Yang akan bawakan firman, Hari ini, Ada pengumuman yang boleh disampaikan, Silahkan, Pengumuman diingatkan kembali, Tadi seperti sudah dikatakan, Bahwa kita akan ada, Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Yang akan diadakan pada hari Kamis, 21 Mei 2020, Hanya satu kali, Yaitu pukul 10.30, Yang diikuti secara online, Melalui growthcenter.online, 10.30 di growthcenter.online, Tetapi bisa juga lihat di Youtube, Sepanjang hari, Sudara, Kemudian minggu depan, Tanggal 24 Mei 2020, Tetap ibadah online, Disiarkan pada jam 10.30, Jam 1 siang, Jam 3 sore, Dan jam 5 sore, Melalui growthcenter.online, Kegiatan baik rumah doa, Dan encounter night, Masih diliburkan, Sampai pemberitahuan selanjutnya, Sedangkan cool, Akan tetap dilakukan secara online, Dan jemaat, Yang tetap mau belajar, Tentang mengenai Alkitab, Bisa mengikuti kelas kom 100, Setiap hari selasa, Yang sudah kita mulai pada waktu selasa yang lalu, Yaitu pada pukul 7 malam, Dan kom 200, Dimulai hari ini, Diadakan setiap hari minggu, Jam 1 siang, Secara online, Sedara bisa mendaftar, Ke WA Tech Care, Yaitu di 0819-555-8889, Kembali untuk para wanita, Jangan lupa, Ayo kita ikut kembali, Grow Women Online Gathering, Pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei, 20.20, Jam 4 sore, Sedara bisa mengikuti, Dengan mendaftar, Di 0819-555-8889, Bagi Bapak Ibu Sudara, Yang mau memberikan persembahan, Dapat dilakukan, Melalui transfer bank, Atau menggunakan QR Code, Yang ada di screen Sudara, Dan terakhir, Setiap pertanyaan dan informasi, Dapat di email ke gc.office.grosscenter.church, Atau dapat menghubungi WA 082-110-710-277, Terima kasih Tuhan Yesus berkati, Terima kasih Lilia untuk pengumumannya, Dan saya percaya, Bahwa di tengah-tengah pandemi, Di tengah-tengah COVID-19 ini, Anda memerlukan keluarga, Anda memerlukan home senantiasa, Home bukan hanya di gereja, Secara fisik, Tapi biarlah rumah Anda, Menjadi gereja Anda, Gereja Anda di rumah Anda, Yaitu di rumah Anda, Lewat Community of Love, Dan saya percaya, Gabung dengan Community of Love, It's hot outside, Let's get go cool, Ada di bawah ini, Nomor hotline, Yang sudah bisa daftar di mana saja, Gak usah malu-malu, Gak usah sungkan-sungkan, Hubungi nomor ini, Bilang saya mau ikut cool, Ada cool-cool online, Dari Senin sampai Sabtu bahkan, Ada Anda bisa, Mendaftar di sana, Dan saya percaya, Ini hal-hal, Yang luar biasa sekali, Dan kita akan diberkati, Sungguh lewat firman Tuhan, Pada hari ini, Saya juga mau ucapkan terima kasih, Untuk para guardian, Di Grow Children, Yang mereka tetap melayani, Setiap jemaat, Lewat daily devotion, Yang bisa Anda dapatkan juga, Lewat IG Grow Children, Sudah bisa cek, IG Grow Children, Ada alamatnya, Di bawah saya ini, Nah bisa para parents, Tetap bisa mendapatkan bahan, Untuk mengajar anak-anaknya, Memuji, Menyembah, Dan mendengar firman Tuhan, So mari kita, Satukan hati kita, Kita akan berdoa, Untuk topik-topik doa berikut ini, Kita arahkan hati kita, Ini waktunya justru, Bukan kendor, Tapi push, Pray until something happen, Kita akan join Irene, Untuk berdoa hari ini, Mari berbahasa, Angkat tangan saudara, Kirabash, 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 Hanya Engkau saja Tuhan gunung batu kami, hanya Engkau saja Tuhan kota benteng kami, tempat perlindungan kami Biar di musim ini Tuhan, kami hanya bergantung sama Tuhan, kami hanya mau taruh harapan kami sama Tuhan Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada pada Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari minggu satu lagi Tuhan, satu minggu lagi Tuhan kami boleh lewatin Tuhan Dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan hati yang sehat sama Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang beracara Tuhan Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan, biar Engkau sendiri yang jamah kami Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan Di kamar-kamar kami Tuhan, biar hadiratmu Tuhan, boleh bergerak dengan bebas Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa, kami menopang pelayanan Tuhan Dari gembala kami Tuhan, Pester Niko Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat Pester Niko Tuhan, Engkau sendiri yang Tuhan, yang utus dia Tuhan Kau sendiri Tuhan yang kuatkan kakinya Tuhan, tudung perlindungan Tuhan sempurna Tuhan, buat Pester Niko Tuhan Berdoa juga buat Bu Hermin Tuhan, sebagai tiang doa beliau Tuhan, kami berdoa Tuhan, tudung perlindungan Tuhan juga sempurna Tuhan, buat Bu Hermin Tuhan Kami berdoa juga Tuhan, kami melepaskan berkat terbaik Tuhan, buat keluarga Tuhan, buat setiap orang yang bertalian darah dengan Pester Niko dan Bu Hermin Tuhan Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap wakil-wakil gembalanya Tuhan, empat orang ini Tuhan beserta dengan keluarga Tuhan Kami berdoa Tuhan, lebih lagi-lebih lagi Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang mengikat mereka di dalam kasih akan Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa Tuhan, buat lead Pester kami Tuhan, di GBI Gandaria City CK8 Tuhan Buat Pester Andi Cokro Tuhan, beserta dengan istri Ibu Lia Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yang akan lebih terus memperdengarkan isi hatimu di hari-hari ini Tuhan, biar beliau Tuhan boleh membawa kami Tuhan semakin sesuai sama apa yang Engkau inginkan Tuhan Kami berdoa Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, beliau boleh jadi seseorang yang mungkin menjadi jawaban Tuhan, buat setiap daripada kami umatmu ya Bapak Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pelayanan dari Pester Andi Tuhan, Bulia beserta dengan keluarga Tuhan Kami berdoa Tuhan, biar tudung perlindungan Tuhan, kesehatan jasmani, rohani, pikiran dan hati Tuhan, itu yang terjadi Tuhan buat lead Pester kami Tuhan Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap tim pastoral Tuhan, yang menopang pelayanan gembala kami Tuhan Buat Pester Doni Tuhan, beserta dengan Kasasa Tuhan, buat Pester Monty Tuhan dan Pester Esther Tuhan, buat Pester Timi dan Kagrin Tuhan Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri yang campur tangan Tuhan di dalam tim ini Tuhan, Engkau sendiri yang ikat mereka Tuhan di dalam unity akan Tuhan Lebih lagi, lebih lagi Tuhan, Engkau curahkan lebih lagi Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan untuk tim pastoral Tuhan Dalam menopang pelayanan gembala kami di tempat ini Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengangkat tangan kami Tuhan Kami berdoa buat negara tercinta kami Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan, dari rumah-rumah kami Tuhan Kami berdoa Tuhan, kami perkatakan Tuhan, Shalom Indonesia Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan Pemulihan dari segi ekonominya Tuhan, dari segi kesehatannya Tuhan Kami berdoa Tuhan, dari setiap sisi Tuhan, dari setiap lini Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas bangsa dan negeri kami Tuhan Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Kami berdoa Tuhan, biar campur tangan Tuhan tetap ada buat bangsa dan negeri kami Tuhan Kami berkati Tuhan, kami melepaskan berkat terbaik Tuhan, bahkan buat setiap tim medis Tuhan Buat pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini Tuhan lagi butuh Engkau Tuhan Biar Engkau sendiri yang hadir bersama-sama mereka Tuhan, berperang dan melawan bersama-sama mereka Tuhan Terima kasih Tuhan, lebih lagi-lebih lagi Tuhan untuk setiap kami Tuhan Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Engkau Allah yang hidup, amin Shalom Growth Center Church, hari ini kita mau bersuka cita Sebab kita tahu Tuhan adalah Allah yang sedia, yang bercaya boleh sama-sama katakan amin Come on, sama-sama kita tetap bertanggung buat nama Yesus Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Engkau kita tetap bertanggung buat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Engkau kita tetap bertanggung buat nama-Mu Tuhan Ku buka mataku, lihat sekelilingku Ku harus nyatakan kebenarannya yang mebebaskan Karena kuasamu, karena kuasamu, karena kehebatan-Mu Ku perhatikan yang me больше hati Pindamu Kau tak mel oderg yourself Yesus, we are children Oh, kau tak bertanggung buat nama-Mu Tuhan Lalu kau peratikan perkara besar Mer talent hype season Yesus, kau lah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku Indah law 나가, mind saya beberapa Di sisiku, masu berkuatmu Yang kusuka cita boleh lagi tepuk tangan buat nama Yesus Kau puji kebesaran nama-Mu Tuhan Sekali lagi dari awal, katakan Hidup yang kupilih Membuatku berarti Karena Yesus Tuhan Nampak ku percaya dan berharap Kukuhkan mataku Lihat sekelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang mebebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanku Ku dapat lakukan perkara besar Yang kau janjikan Yesus, kau lah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Yesus, kau lah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh Di sisiku Kau sumber kuatku Kau sumber kuatku Kau sama-sama menyanyikan Berici lagu ini Dengan rasa percaya Sudara Dengan rasa bersyukur Terima kasih kerana kau selalu bersama dengan kami Tuhan Kau lah sahabatku Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Kau lah sahabatku Kau lah sahabatku Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Lebih lagi katakan Kau lah sahabatku Amen Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Oh Yesus, kau lah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada Di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Oh Yesus, kau lah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemuh-jemuh Di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Kau selalu berada Di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Kau selalu berada Di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Kau kami lebih dalam lain Untuk masuk di hadiratmu Kau kami untuk mengalami kasihmu Kau selalu berada 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 Kau amat Kau 비�atin Legends Tuhan engkau ala Immanuel Immanuel, Immanuel Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau ala bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau bersertaku Immanuel, Immanuel Engkau ala bersertaku Terima kasih 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 Kau ala Immanuel Mari kita nyanyikan baru sama-sama Come on we sing You're never gonna let You're never gonna let me down You're never gonna let You're never gonna let me down You're never gonna let You're never gonna let me down You're never gonna let You're never gonna let me down Come on sing You're never gonna let You're never gonna let me down I know that You're never gonna let You're never gonna let me down Terima kasih telah menonton 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 Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katakan amin Yes amin Lalu dari situ Kita diubahkan Dan Terima kasih telah menonton Mengalami Manusia Diri pribadi Watak Sesuatu Jadi waktu Begitu Diciptakan oleh Adam Adam Dan bisa bersekutu Yang membuat Dan Yesus Abraham Abraham Setelah rohnya Dia kembali Untuk Tuhan roh Manusia dimulai Sam Terima Tuhan 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 itu terjadi Kembali Tuhan 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 4 ayat 8 berkata begini. Latihan jasmani, sorry. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan ini baik-baik. Latihan badani terbatas gunanya. Yes. Kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, berolahraga, jaga makan. Ya, kami selama self-quarantine juga di Seattle. Kami jaga, kami terus berusaha untuk secara fisik tetap berolahraga dan sebagainya agar tubuh kami tetap sehat walaupun kami stay at home tapi kami tetap menjaga kesehatan. Ya, tetapi ingat itu terbatas. Apa saudara? Terbatas. Karena suatu saat tubuh kita pun akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan itu sifatnya roh juga sehingga tubuh jasmani yang kita punya hari ini tidak ada gunanya lagi. Karena akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ya. Nah, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Ibadah. Kata ibadah disini ya, menggunakan kata kesalahan. Menggunakan kata godliness. Ya, kehidupan kita yang respect. Ada kata respect dalam terjemahan aslinya. Ini bahasa asli dari kata ibadah. Respect. Godliness. Kealahan. Kehidupan kita yang terfokus kepada Allah. Christos center. Kita terfokus kepada Allah. Maka pada waktu roh kita kita bangun. Manusia roh kita kita bangun dengan terfokus tiap hari kepada Allah. Memfokuskan hati kita. Kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Maka Alkitab berkata itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Anda staying where you are staying at home or while you are going to work sodara sedang bekerja sodara sedang di rumah sodara sedang membangun hubungan dengan keluarga dengan suami, dengan istri dengan anak-anak dan sebagainya. Maka apa yang terjadi kalau ibadah yang kita bangun yaitu kesalahan Godliness fokus kepada Allah menghormati dia hidup bersekutu dengan dia yaitu membangun manusia roh kita dengan cara seperti itu apa yang akan terjadi? Alkitab berkata itu berguna dalam segala hal. Artinya itu akan membuat dampak hal yang ada di luar akan diubahkan oleh Tuhan. inside out dari dalam keluar dari kehidupan yang yang di dalam roh kita keluar kita diubahkan. Wow Wow ini dasyat sodara. Maka sodara yang perlu kita lakukan hari ini bangun manusia roh kita dengan cara kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan Godliness hidup berdasarkan firman Tuhan hidup bersekutu dengan Tuhan sehingga perform di luarnya tanpa di make up tanpa dibuat-buat orang akan tahu apakah kita anak Tuhan atau bukan. Sodara seringkali pelayanan kotbah leading worship main musik apapun coba sebutkan ya kita angkat tangan berdoa ya itu semua kan perform yang ada di luar pertanyaannya begini apakah itu yang menjamin seseorang sedang membangun manusia rohnya no itu tidak menjamin yang menjamin dimana waktu orang itu membangun dari dalam waktu orang itu membangun dari dalam keluar waktu orang itu membangun dengan 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 Godliness dengan memfokuskan hati dan pikirannya kepada kehendak Allah membangun persekutuan dengan Allah setiap hari dengan membangun ibadah ibadah disini Godliness yaitu apa kehidupan kita kita berkata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati dan waktu kita membangun itu dari dalam keluar saudara gak perlu buat-buat perform anda anda gak perlu buat-buat anda orang yang rohani kah atau enggak kah no 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 just be as you are kalau saudara udah bangun itu people recognize who you are orang akan tahu apakah anda memiliki manusia roh yang kuat atau tidak apakah roh saudara strong and healthy roh saudara kuat dan sehat atau tidak bukan dilihat dari penampilannya tapi dari dalam orang akan tahu bagaimana saudara berbicara bagaimana saudara mengambil keputusan demi keputusan dalam kehidupan anda bagaimana anda anda membangun hubungan dengan orang lain bagaimana anda memberi nasehat kepada orang orang bisa tahu siapa saudara dan bagaimana buahnya dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling penting bukan performnya bukan apa yang tampak di luar maaf saudara semua yang tampak di luar bisa merupakan kepalsuan tapi sesuatu yang datang dari dalam itu sesuatu yang lahir dari dalam diri orang itu whether he or she is godly man or not it's up to you terserah saudara nah lalu apa yang harus kita lakukan ini dia Ibrani 12 wow ini akan menjadi ayat yang terakhir Ibrani Ibrani pasal 12 at 28 dan 29 jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan kata beribadah disini menggunakan kata yang lain lagi kalau tadi godliness kalau disini berbicara tentang to serve to minister to God melayani saya tidak berkata melayani disini melayani di gereja itu bentuk ekspresi kita melayani pribadi Tuhan tapi yang terutama melayani Tuhan secara pribadi build your spiritual man dengan cara melayani dia secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari saudara terus mengingat dia saudara doa pujian dan penyembahan sesuatu yang terus diingatkan oleh gembala sidang kita Pak Niko terus bangun itu membangun merestorasi ponok daud itu dari dalam keluar bukan performance bukan sesuatu yang tampak di luar saudara orang bisa tepuk tangan orang bisa angkat tangan orang bisa nangis jangan-jangan dia nangis bukan karena dia lagi ngalamin hadirat Tuhan tapi kakinya keinjek sama sebelahnya saudara waduh lama-lama dia nangis sakit ini karena karena hak sepatunya tinggi banget gitu no from the inside out from the inside out mulai hari ini mari kita berhenti menggunakan performance kita menggunakan sesuatu yang di luar untuk menunjukkan seolah-olah saya ini anak Tuhan ya kita perlu tunjukkan kepada dunia tapi bukan kepalsuan saudara hari-hari ini dunia sedang mencari orang yang asli genuin otentik dan itu cuma terjadi kalau Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan mari hari ini di rumah-rumah dimanapun sudah berada saya berdoa bangun manusia roh kita saudara olahraga that's good saudara makan yang sehat that's good tapi sebelum semuanya itu sudah lakukan mulai dengan membangun manusia dari dalam keluar mengalami dia berjumpa dengan dia tokoh-tokoh di Alkitab yang tadi saya sebutkan di awal mereka diubahkan karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara siap hari ini amin mari dimanapun Anda berada angkat tangan mu di depan Tuhan saya mau berdoa buat saudara saya mau berdoa buat saudara terima kasih Tuhan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan engkau dasyat Tuhan engkau dasyat Tuhan engkau dasyat terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan ' I give all to be with you Ayo angkat tangan sama-sama katakan And I live to worship you My Jesus, you're the only one for me Nothing could ever take your place My precious Savior Who can stand between my Lord and me Lord, I live, Lord, I live to honor you And I long to bring my life an offering Take me higher, draw me deeper I give all to be with you Ayo kita sembah Tuhan sama-sama Ayo di rumah-rumah dimanapun Sudah berada angkat tanganmu Saya rasakan pemulihan sedang terjadi Oh yes, ada sebuah perceraian yang akan terjadi Tetapi hari ini aku berkatakan Dibatalkan dalam nama Yesus Dibatalkan dalam nama Yesus Bukan perceraian, tapi pemulihan Pemulihan, pemulihan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih buat hari ini Terima kasih buat lawatanmu berdoa Buat growth center church Tuhan Berkati pastor Andi, pastor Lia Cokro Berkati keluarga besarnya Berkati seluruh tim pastoral Dan semua pengerja sampai jemaat Kami percaya Tuhan akan pakai mereka dengan dasyat Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Bukan hanya Indonesia Tapi sampai ke bangsa-bangsa Sampai ke bangsa-bangsa Terpujilah namamu Tuhan Kekal selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami beroncap syukur Haleluya Bersama-sama katakan Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara Have a blessed Sunday God bless you Wow, wow, wow Wow, speechless banget Dengar dan kangen banget Sama pastor George Ari Bernadi Thank you pastor George Dan saya percaya We are building the spiritual man Kita sedang membangun manusia-manusia roh kita Kita gak terpengaruh dari luar But inside out Dia dari dalam ini Roh kudus The spiritual Kita membangun manusia roh Yang membangun Kejumpaan dengan Tuhan Merubah apa yang ada di depan kita Thank you pastor George Diberkati pelayanan di BIC Seattle Say hi to Shelfie Yuk kita akan mengakhiri Kebaktian minggu ini Kita akan berdoa Untuk beberapa topik hari ini Ayo sama-sama Angkat tangan saudara ke screen You know Orang-orang ini butuh Butuh doa Ayo bangun spiritual man Kita bangun spiritual man Kita mulai berdoa Berdoa dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Aku berdoa bagi suami Yang disembuhkan dari diabetes Ginjal hipertensi Sembuh Tetangga aku terkena covid di kompleks Sembuh dalam nama Yesus Berdoa untuk orang tua Abang kakak terima Tuhan Yesus Berdoa bagi suamiku Supaya bertopat dalam sifat buruknya Dilepaskan dari KDRT Amen Hubungan suami istri pulih kembali Berdoa supaya bisa mengampuni Yang menyakiti Berdoa untuk ibu yang di rumah sakit Dan bayi yang dikandungku Untap sehat Berdoa untuk usaha baru Supaya lancar diberikan investor Tempat-tempat waktunya Berdoa diberikan pekerjaan Sesuai kandak Tuhan Proses penilaian Serta interview Lancar Usaha kueku lancar Memberkati banyak orang Berdoa Supaya tidak di PHK Setelah masa lebaran ini Aku berdoa Tuhan Berkat Atas keluarga Juga atas Anak yang sekolah di Jerman Dilindungi Tuhan Sidang proposal Lancar Kekuatan pengimu Merah kudus bagi keluarga Yang ditinggalkan Oma Yang kembali Bapak di sorga Dan kita akan dengarkan ini Yang Tuhan sudah jawab Haleluya Haleluya Kami mengucap syukur Tuhan Untuk orang-orang yang mengucap syukur Di form ini Sebagai freelancer Tetap dapat pekerjaan Di masa pandemi ini Sehingga bisa bantu Kebutuhan keluarga Bahkan bisa membantu Dan jadi berkat Bagi orang lain Walaupun dalam keadaan Tidak berlebihan Bahkan dapat promosi jabatan Menjadi kepala cabang perusahaan Dapat kenaikan gaji Dan perusahaan tetap berjalan dengan baik Dan mengucap syukur Karena orang tua Justru bisa mendengar Tentang Tuhan Yesus Selama masa pandemi Dan online service Wah luar biasa Saya percaya Baik yang sudah Dan akan dijawab Atau belum dijawab Biar tetap percaya Roma 8-28 Semua mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi Angkat tangan saudara Biarlah damai sejahtera Suka cita Berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Di dalam kasih Yang luar biasa Daripada Tuhan Yesus Persekutuan yang manis Dengan roh kudus Penyelidikan saudara Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus Menceputi awan yang permai Sampai selama Lamanya Yang percaya Sama-sama katakan Amin Have a good Sunday church Tuhan Yesus berkati selalu Biarlah Anda saling Berfellowship Satu dengan yang lain Tetap saling mengasihi Keep safe Keep healthy Keep clean Amin Amin Jangan lupa cuci tangannya Ya Pakai masker Dimanapun Saudara berada Saudara pergi Jangan lupa maskernya Ayo ambil satu menit ini Saling greeting Satu dengan yang lain Bilang aku kangen Apa kabar Ya tulis Mulai chat semua Sambil nanti Worshippers Akan terus memuji Tuhan Jangan keluar dunia lobby Saling menyapa Ikut cool Ikut cool Jangan lupa ikut cool It's hot outside Go cool So hot Go cool 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 Go cool Go cool 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 Ayo Hidup yang ku pilih Membuat ku berarti Karena Yesus Tuhan Tempat ku berjaya Dan berharap Ku buka mataku Lihat sekelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang Membebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanmu Oh oh Buklah ku takutkan Perkara besar Yang kau janjikan Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Oh 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 Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuk-jemuk Di sisiku Kau sumber kuatku Yang ku suka cakap Boleh lagi tepuk tangan Buat nama Yesus Kau yang kuji kebesaran Namamu Tuhan Sekali lagi dari awal Katakan Hidup yang ku pilih Hidup yang ku pilih Membuat ku berarti Karena Yesus Tuhan Tempat ku percaya Dan berharap Ku buka mataku Lihat sekelilingku Ku harus nyatakan Kebenarannya yang Membebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanmu Oh 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 Ku dapat lakukan Perkara besar Yang kau janjikan Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Oh 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 Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuk-jemuk Di sisiku Kau sumber kuatku Kau yang tak pernah jemuk-jemuk Dengan rasa percaya Sudara Dengan rasa bersyukur Terima kasih Karena kau selalu bersama Dengan kami Tuhan Come on Kau lah sahabatku Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Kau lah sahabatku Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Lebih lagi Lebih lagi Dengan suka cita Katakan Kau lah sahabatku Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Lebih lagi Katakan Kau lah sahabatku Amen Kau yang di sisiku Selamanya kau sumber kuatku Oh Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang akan selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Oh Yesus Kau lah sahabatku Yesus Kau yang tak pernah jemuk-jemuk Di sisiku Kau sumber kuatku Kau selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Kau selalu berada Di sisiku Kau sumber kuatku Yesus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih.